Oke, jadi topik hari ini yaitu cara memperoleh informasi akurat dari internet search engine. Jadi banyak teman-teman saya juga bilang, kok kamu membahas tentang internet search engine sih? Nah, tapi pengetahuan ini juga penting untuk dibekali kepada para mitra supaya apa? Supaya kita bisa, kalau nemu informasi dari internet, kita bisa tahu ini benar atau enggak. Contohkan banyak produk-produk informasi mengenai yang do it yourself, yang home care itu. Misalnya cara menyembuhkan bekas jerawat, itu mereka menggunakan, disitu katanya pakai cuka apel, pakai jeruk nipis, pakai bawang putih. Padahal itu semua belum tentu benar. Bahkan banyak pasien-pasien saya yang melakukan itu, malah hasilnya, malah tambah kulitnya, tambah gosong. Jadi kita harus hati-hati bagaimana memperoleh informasi yang benar dari internet. Jadi kita harus filter mana yang memang benar, yang bisa kita lakukan, mana yang tidak. Jadi ini ya topik hari ini, posisi audio saya silent dulu. Bila ada yang ingin disampaikan atau sharing, silakan komentar atau beri pertanyakan di kolom chat. Jadi ibu bisa tap di HP, kemudian itu ada kolom chat, di klik, kemudian bisa ketik pertanyaan di situ ya. Atau mau sharing juga boleh. Nanti pada sesi diskusi, mic yang akan sharing itu akan saya buka. Mohon ikuti webinar ini hingga selesai. Oke. Jadi mengapa perlu tahu cara memperoleh informasi di internet, ya. Di era internet ini informasi banyak sekali beredar. Dan ini mudah dan cepat didapatkan. Begitu ya. Anak zaman sekarang, dia terpapar internet bisa sampai 5 jam sehari. Bisa dari media sosial, bisa dari messenger. Media sosial itu ada Facebook, ada Twitter, ada Instagram. Messenger itu seperti WA, kemudian vlog, video blog. Antara lain adalah YouTube, ya. Anak zaman sekarang pasti nonton YouTube terus begitu kan. Kemudian terjadi perubahan metode pembelajaran menjadi active learning. Kalau zaman kita dulu, zaman saya dulu, itu kalau pembelajaran, guru atau dosen kan memberikan ceramah satu arah. Jadi sumbernya itu adalah dosen. Kalau sumbernya salah, murid-murid semua pasti salah. Tapi berbeda dengan zaman sekarang. Dengan menggunakan kurikulum 2013, anak-anak kita, itu sudah diajarkan active learning. Student center. Jadi anak-anak disuruh mencari informasi sendiri. Nah, ilmu ini yang harus kita berikan, baik untuk diri kita sendiri maupun anak-anak kita. Nah, begitu. Jadi supaya mereka bisa mendapatkan informasi yang benar. Salah satunya metodenya adalah learning how to learn. Bagaimana kita belajar suatu cara pembelajaran. Nah, pembahasan webinar kali ini kita fokus untuk bagaimana mencari informasi yang akurat. Dan nanti akan saya berikan contoh-contoh kasusnya. Oke. Nah, search engine itu ada di mana? Search engine itu mesin pencari. Search engine ada di portal search engine. Yang merupakan portal search engine diantaranya adalah Google, ini yang paling populer. Kemudian ada Yahoo, ada Bing, ada MSN Search. Kemudian dulu ada AltaVista. Kalau kita ingin mencari sesuatu yang berhubungan dengan pengetahuan, biasanya di AltaVista. Kemudian media sosial. Media sosial itu ada Twitter, Facebook, Instagram. Di situ ada tools untuk search juga untuk mencari. Jadi kita bisa gunakan keyword di kolom tools atau hashtag. Jadi kalau misalnya kita mau cari di Facebook atau Instagram misalnya tentang artis, artis Gading Martin misalnya. Kita tulis, nah di situ keluar semua yang berhubungan sama Gading Martin. Begitu. Messenger. Messenger juga ada search-nya. Kalau kita ikut di dalam suatu WA group, kan chattingnya itu banyak banget. Sampai tahun lalu juga masih tetap disimpen. Misalnya ada anggota group yang pernah sharing tentang suntik pemutih gitu ya. Cuma kita mau tahu nih suntik pemutihnya mereknya apa. Kita bisa search di kolom search ya ketik suntik pemutih. Nah nanti dia bisa scroll ke atas sampai 6 bulan yang lalu, sampai 1 tahun yang lalu. Begitu ya. Sampai kita ketemukan, oh ternyata yang pernah nge-chat tentang suntik pemutih itu si Devi. Begitu ya. Ketahuan ya. Kemudian dia chat tentang apa aja bisa ditelusuri. Ya seperti itu ya. Oke untuk para yang baru datang mohon di mute dulu ya. Ini Ibu Nengsi, Devi, terima kasih sudah hadir ya. Oke. Nah teknik mencari informasi dari search engine. Kita harus menggunakan keywords atau kata kunci yang benar. Itu ada tips-tipsnya. Nanti akan kita bahas secara superficial. Kemudian yang kedua, setelah kita dapat dari search engine itu, kita harus pilih situs atau web yang dapat dipercaya. Kalau kita mencari suatu referensi, itu untuk misalnya bahan skripsi, atau untuk bahan kuliah, atau untuk kita mengambil keputusan, itu sebaiknya situs webnya itu harus merupakan situs resmi. Kalau pendidikan, extensionnya itu ada .ac.id. Atau kalau yang dunia itu .edu. Kemudian untuk pemerintahan. Pemerintahan itu extensionnya .go.id. Kita harus hindari untuk menggunakan referensi dari blog pribadi. Jadi blog pribadi jangan dijadikan referensi. Contohnya Kompasiana. Kompasiana itu adalah blog pribadi. Bukan jurnalisme resmi. Jadi Kompasiana berbeda dengan Kompas. Jadi jangan sampai kalau misalnya kita mencari referensi tugas, preskripsi, tesis, dan lain sebagainya, itu jangan kita gunakan Kompasiana. Karena Kompasiana itu siapa saja boleh nulis. Dan isinya belum tentu benar. Begitu ya. Oke, jadi saya ulangi lagi. Mohon kalau ada pertanyaan supaya tidak lupa, ketik di kolom chat. Jadi ketuk layar, kemudian klik di gambar chat, ketik pertanyaan, atau komentar. Saya lanjut ya. Tips memasukkan kata kunci. Kata kunci harus spesifik, tidak boleh multi-tafsir. Contohnya ya, saya mau cari mixer bagus. Mixer. Saya cari mixer. Kalau kita hanya ketik mixer, maka Google bisa keluar mixer untuk cooking, memasak, bisa untuk audio. Mungkin ada juga alat untuk laboratorium. Begitu. Jadi harus spesifik. Jadi misalkan mixer kue maspion. Begitu. Lebih spesifik lagi kalau kita gunakan tanda kutip. Nanti saya akan berikan contoh ya. Nah, penggunaan tanda minus bisa juga ini ya. Jadi misalnya kita mau cari mixer kue, tapi bukan merek maspion. Nah, kita bisa kasih tanda minus. Minus maspion. Maka tampilan semua mixer kue tanpa ada kata maspion. Begitu ya. Terus penggunaan file type, in url. Nanti kita akan bahas ya. Coba saya akan keluar dulu. Ini contohnya. Jadi kalau kita search mixer di sini. Ini yang keluar macam-macam nih. Ada mixer interaktif live streaming. Ini mixer di Twitter. Mixer Xbox. Nah, ini ada mixer untuk cooking. Jadi ini tidak spesifik. Jadi kita harus kalau mencari sesuatu harus spesifik. Contohnya ini ya. Mixer kue maspion. Kita gunakan tanda kutip. Nah, ini keluar mixer kue merek maspion semua. Begitu. Ya. Oke. Nah, ini contoh. Kita kalau mau cari mixer kue, yang bukan merek maspion. Jadi minus maspion. Ya. Ini ya. Jadi ini mixer kue, tapi tidak ada kata-kata maspion di sini. Ya. Nah, contoh lain lagi. Misalkan kita mau cari tentang hidroquinone. Ada tugas kuliah. disuruh buat makalah tentang hidroquinone. Kita bisa ketik kata kunci hidroquinone. Tapi dalam hal ini kita mau cari yang bentuk filenya adalah PDF. Jadi kita ketik file type PDF. Seperti ini ya. Nah, ini ya. Jadi segala sesuatu yang ada konten hidroquinone-nya, tapi bentuknya PDF. Nah, kita bisa ketemu di sini semua ya. Artikel-artikel dalam bentuk PDF. Yang isinya tentang hidroquinone. Oke. Kita lanjut ke powerpoint-nya. Nah, kita harus hati-hati juga karena di dalam mesin search engine itu kadang bisa terjadi manipulasi ya. Manipulasi SEO. Search engine optimization. Jadi contohnya baru-baru ini ya. Ini warganet. Baru-baru ini dibuat heboh dengan hasil pencarian Google kata kunci negara bodoh. Dan ternyata kalau kita ketik negara bodoh itu yang keluar adalah ini, negara Indonesia. Begitu. Nah, kadang-kadang bisa dilakukan manipulasi ini oleh ahli IT. Nah, kalau kasus ini mungkin kasus politik. Begitu ya. Yang ingin mendiskreditkan negara ini. Jadi, kalau kita ketik negara bodoh keluarnya negara Indonesia. Atau mungkin bisa juga misalnya gubernur bodoh atau presiden bodoh itu keluarnya siapa. bisa juga. Jadi, kita harus hati-hati search engine itu bisa dimanipulasi oleh ahli IT. Begitu ya. Begitu pula juga berita-berita hoax. Nah, kita harus hati-hati. Oke. Nah, yang berikutnya setelah kita mendapatkan hasil dari search engine kita harus melihat apakah situs web tersebut terpercaya atau tidak. Yang pertama, kita harus tahu pasti bahwa sumbernya harus jelas. Jadi, yang menulis web tersebut, artikel tersebut, itu organisasinya apa, perusahaannya apa, kemudian penulisnya siapa. dan untuk legalitas itu extension-nya, kalau untuk pendidikan tadi ya ac.id, kalau untuk dagang ko.id, berbeda dengan .com, kalau .com itu siapa saja bisa buat. Tapi untuk .co.id, ini commerce, untuk membuat suatu web yang extension-nya .co.id, itu harus ada surat izin usaha SIUP-nya dan NPWP. Begitu ya. Kemudian situs yang lain ada edu, org, .go.id, gov, seperti itu. Sekarang saya akan mau bahas satu kasus, yaitu kasusnya Steve Jobs yang sudah almarhum sekarang ya. Oke. Nah, kasus Steve Jobs ini, di sini ada artikelnya, artikel dari Forbes, Steve Jobs Cancer Treatment Regrets. Jadi, Steve Jobs sendiri sudah jauh-jauh sebelum tahun 2010 ya, itu dia sudah didiagnosis oleh dokter mengalami lesi pra-canser. Begitu ya. Dan itu bisa, sebenarnya bisa memberikan harapan hidup yang lebih bagus kalau dilakukan tindakan medis seperti operasi. Tapi, Steve Jobs ini katanya dia menolak operasi, menolak tindakan medis. Jadi, apa yang dia lakukan, dia justru search di internet, dia pelajari ilmu herbal, alternatif lain, ayurveda, akupunktur, dan dia melakukan pengobatan itu. Dan alhasil apa? Kankernya semakin menjadi ya. Kemudian bahkan mengalami penyebaran. Tahun 2013 dia sampai masuk dirawat di rumah sakit dan itu sudah terlambat, sudah mengalami metastasis. Nah, sampai akhirnya tahun 2015 dia meninggal. tapi sebelum meninggal dia menulis bahwa dia menyesal karena telah mendapatkan informasi yang salah. Padahal Steve Jobs itu adalah pendiri Apple yang tentunya dia paham betul dunia internet. Begitu. Ya. Nah, ini masalah dari sudut pandang medis. Jadi, ada beberapa hal yang memang tidak bisa diobati dengan treatment herbal atau alternatif. Nah, ini ada satu web lagi. Nah, ini ya. Di vimela.com Tolak kemoterapi. Korisa sembuh dari kanker. Salah satu rahasianya adalah minum kopi. Nah, kadang-kadang artikel yang seperti ini menyesatkan. Jadi, membuat kita salah dalam mengambil keputusan. Jadi, hati-hati kalau misalnya kita harus mengambil keputusan yang penting, jangan mengambil referensi dari blok pribadi. Ya, ini kan pendapat pribadi. Blok pribadi. Jadi, kita harus hindari blok pribadi. Kita cari referensi yang betul-betul ilmiah, yang benar-benar legalitasnya itu ada. Begitu ya. Nah, ini kadang artikel seperti ini bisa membuat orang yang misalkan didiagnosakan kanker, dia nggak mau berobat. Atau penyakit lainnya, kadang ada yang penyakit gula, darah tinggi, mestinya bisa TBC, mestinya bisa diobati, dan tidak mengalami komplikasi, tapi karena informasi yang salah, jadi dia tidak mau melakukan pengobatan, akhirnya malah mengalami komplikasi dan penyakitnya tambah parah. Oke. Kita lanjut ke PowerPoint dulu ya. jadi sumber harus jelas untuk kita mengambil keputusan. Nah, Google juga selain Google Search ada Google Scholar. Google Scholar ini dirancang untuk supaya kita bisa mendapatkan informasi mengenai hal-hal yang ilmiah. Jadi bahasa Indonesianya Google Cendikia. Ini merupakan referensi yang cukup kuat, Google Scholar. kalau ini ada contohnya ya. Di sini kita cari misalkan Whitening Injection FDA. Nah, di sini ada jurnal-jurnal yang muncul ya, yang bisa kita lihat, bisa kita pilih. Begitu. Kita ambil contoh lagi. Google Scholar ada di mana ya. Nah, ini contohnya Google Scholar misalkan kita mau cari manfaat cuka apel. Ini manfaat cuka apel. Kita klik di sini ada ini, perubahan kekuatan impak resin akrilik polimerisasi pada perendaman larutan cuka apel. Nah, kalau kita lihat di sini J. Jurnal Dento Facial. Nah, kalau jurnal ilmiah seperti ini, dia sangat kuat. Jadi, boleh kita ambil sebagai referensi. Ini juga ada karya-karya ilmiah dari UNEDS, ini universitas mana ya, ACID kan resmi ya. Kemudian, ini UMS Universitas Muhammadiyah Surakarta, kalau nggak salah. Itu juga bisa resmi, tapi belum tentu benar. Ini ada jurnal dari UGM, kemudian ini ada books Google, untuk tingkat kekuatan referensi, memang jurnal terakredisasi itu paling kuat. Tapi, minimal kalau sudah dipublish di situs yang resmi, itu bisa kita ambil sebagai referensi juga. oke ya, ini Google Cendikia atau Google Scholar. Oke, kita lanjut ya. Untuk mengecek suatu legalitas produk, ini saya ambil contoh lagi ya. Contoh, kita bisa cek di website pemerintah ini BPOM ya, dengan cara ketik cek BPOM. .pom.go.id Begitu ya. Nah, ini saya ambil contoh Glutax. Glutax itu injeksi pemutih. Ternyata Glutax itu tidak diakui oleh BPOM, tidak di-approve oleh BPOM, oleh FDA, EMA, dan lain-lain. Jadi, suntik putih itu memang tidak ada yang legal. Kalau kita search Glutax, search engine-nya saya coba cari official website dari Glutax juga tidak ada. Begitu ya. ini situs cek BPOM-nya ya. Oh, ini Glutax, tapi Glutax yang bentuknya krim. Sedangkan yang bentuk injeksi itu tidak ada yang legal. Cek BPOM. Ya, ini tampilan dari untuk cek BPOM-nya. Kalau kita tahu nomor registrasi, kita bisa klik nomor registrasinya, kita tulis di sini. Kalau tidak tahu, kita bisa merek saja, misalnya Get Beauty. Cari. Nah, ini muncul produk dengan merek Get Beauty. Toner, soft sun care, facial wash, facial cleanser, air-free night cream, dan lain-lain. itu bisa kita dapatkan informasi dari situs resmi BPOM. Oke. Nah, yang berikutnya, kita bisa juga Google search by image atau voice. Jadi, kita mencari hal-hal yang berkaitan dengan gambar atau foto di Google search. Bisa dengan komputer, bisa dengan handphone. tapi dengan handphone saya nggak kasih tahu teknisnya ya, karena kita nggak pakai handphone ya di sini ya. Saya pakai komputer. Ada Google Lens juga. Jadi, kita mencari hal-hal yang berkaitan dengan foto yang diambil dari kamera. Ini contohnya nih. Jadi, kita foto buku ini Lord of the Ring. Kita foto, kemudian masuk ke Google Lens, bisa keluar ini. Oh, ini ternyata bisa dikenali. Ini adalah buku The Lord of the Ring, karangan siapa, sinopsisnya bagaimana, begitu. Kemudian, kita bisa juga mencari menggunakan voice comment. Kita coba ya. Ini yang voice commentnya, saya coba ya. Misalnya, kita mau cari KFC. KFC. Nah, keluarkan KFC. Itu, KFC di... Ya. Nah, ini KFC di Tangerang, kebetulan saya di Tangerang. KFC di Jalan Raya Merdeka, Kisah Maun. Jadi, bisa muncul seperti itu. Itu dengan voice comment. Atau kalau kita lagi di mobil, kita bisa gunakan voice comment untuk search, misalnya daerah, kita mau pergi ke hotel, Novo Hotel, misalnya. Kita lagi, mungkin, lagi nyetir, begitu ya. Jadi, tinggal voice comment, kemudian kita sebut Novo Hotel. Nanti langsung diarahkan, hasil searchnya itu Novo Hotel semua. Nah, untuk gambar. Untuk gambar, kita juga bisa search sebuah gambar, itu kaitannya sebetulnya apa sih gambar tersebut. Misalnya, kita ada gambar, di sini gambar Gisela. Gisela. Gisela itu mantannya Gading. Kita ambil, kita drag ke bagian search. Upload an image. Kita bisa drag. Mana tadi? Upload saja, saya klik ya. Choose file. Kita mau tahu gambar ini siapa sebenarnya. Kita upload. ketemu ternyata ini namanya Gisela Anastasia. Kemudian Instagramnya ini. Kemudian ada keterangannya foto-foto lain. Begitu. Oke. Sekarang kita coba gambar lainnya. Image. Jadi kita masuk ke image dulu. kemudian ini ada gambar kamera. Kita klik di sini upload an image. Gambar foto saya deh. Ini ya. Nah. Jadi kalau misalnya ibu-ibu ini siapa ini? Kita upload saja, masukkan ke Google. Nah kita bisa lihat, oh ini saya ini Dr. Gregory Budiman. Begitu ya. Ada data-datanya di Facebook mana. kemudian ini ada di Kompasiana juga. Kemudian ini di trailer neuroanatomi. Begitu ya. Jadi bisa seperti itu. Kita gunakan gambar untuk melakukan search. Oke ya. semoga ini bisa bermanfaat. Ini masih ada yang terakhir. Selain itu, ada situs-situs lain yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan informasi. Di antaranya ada script.com ya. Kemudian ada Udemy juga. Di sini ada pembelajaran, ada yang free, ada yang berbayar. Itu bisa kita gunakan. Oke, saya rasa kita mulai masuk ke sesi diskusi ya. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih sudah hadir di webinar hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Untuk Bu Yani, Bu Ice, Bu Nengsi, Bu Nana, Bu Iis, Bu Nadin, Bu Nomi, ya. Yang setia sampai akhir. Oke. Rasa sampai sekian dulu. Untuk Bu Yani, kita lanjut besok online learning ya. Saya kasih bahan-bahan dan materinya. Oke, sampai jumpa. Terima kasih untuk kehadirannya. Ini masak harian untuk besok. Oh, iya. Bu Nadin lagi masak. Oke, terima kasih semuanya ya. Sampai jumpa. malam dok. Malam dok. Sampai jumpa. Sampai jumpa.